assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semuanya semoga teman-teman dalam keadaan sehat saja ya seperti yang teman-teman ketahui bahwa ada beberapa teman yang sudah melaksanakan ujian SKD CPNS tahun 2021 dan tinggal menunggu pengumuman mungkin teman-teman juga tanpa melalui pengumuman resmi sudah tahu hasilnya ya karena bisa mencari secara manual setelah SKD nanti masih ada lagi tahap SKB yang harus teman-teman lalui dan harus teman-teman persiapkan jadi bagi teman-teman yang sekiranya yakin lolos SKD tahun ini silahkan teman-teman untuk siapkan diri dengan belajar materi-materi dari ke materi perkulian yang pernah ada yang berkaitan dengan ke jabatan teman-teman yang kalian lamar nah disini saya memiliki efer atau fact report dari tahun 2019 yang bisa dicadikan dan ajuan untuk kalian belajar ini saya punyanya SKB CPNS untuk yang pranata komputer tingkat terampil jadi teman-teman untuk yang ke jabatan lain bisa mencari di internet ya ini sementara saya kasih yang pranata komputer yang tingkat terampil karena pada tahun ini untuk SKB sendiri belum ada kisi-kisi resmi dari BKN kalau yang tahun kemarin sudah ada jelas resmi sudah ada ya jadi yang dipelajar itu kita bisa tahu di sampai sejauh mana nah disini saya ada banyak sekali kumpulan fr fr tahun 2019 ini yang saya bagikan adalah fr tahun 2019 karena yang tahun ini tentunya belum ada dan dari pemerintah kita sendiri sudah menekankan bahwa tidak boleh adanya pembagian fr lagi karena itu dapat menciderai seleksi CPNS di tahun ini ya karena tidak seperti pada tahun-tahun sebelumnya sebelum tahun 2019 bahwa kemungkinan ada teman-teman yang mendaftar pada satu instansi yang sama tetapi untuk tesnya itu bisa tidak berbeda hari misalkan si A tesnya hari ini kemudian si B tesnya besok nanti kalau yang sudah tes hari ini itu tidak boleh membagian fr karena dapat merugikan teman kita yang eh apa dia ini ada contoh fr-fr tahun kemarin ini nomor satu misalkan tentang IP konflik di Windows ini perintah di lindungnya apa kemudian nomor dua ada contoh ini lagi CH mood itu untuk apa kalau disini untuk mengganti akses dalam Linux ya Hai kemudian shortcut untuk tax manager itu apa nih kontrol plus shift plus S kemudian ada hak akses folder ini CH mood 721 nama foldernya jeng modnya apa ini dipelajari semua kemudian ada apalagi nih rom singkatannya perpanjangan dari remgapang ada CPU RAM kemudian untuk membuat folder ini menggunakan kombinasi tombol apa dan masih banyak lagi ini teman-teman nah ini bisa kalian gunakan untuk pajuan belajar SKB fracom terampil di tahun ini jadi misalkan ini ada ini nomor 28 ada tipe data berarti teman-teman silahkan pelajari kembangkan sendiri tentang materi tipe data ini ada lagi PowerPoint pelajari PowerPoint fungsi-fungsi dari tombolnya apa saja dan teman-teman masih banyak lagi ini disini saya punya 360 fr Nah silahkan gunakan untuk teman-teman belajar semoga bermanfaat untuk video kali ini cukup sekian dulu nanti di lain waktu kita bahas lainnya ya terima kasih semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton